Untuk menindakan lanjuti rapat yang kemarin sudah dilaksanakan antara Pak Menko, Pak Muhajir, dihadiri oleh PLT Gubernur DKI, Pak Heru, dan saya tentu sebagai Menteri BEMEN dan Pak WAMEN, Pak Pahla, dan Ibu Nike di Lepertamina, bahwa kesepakatannya bahwa setelah rapat kemarin, masing-masing mulai rapat secara sendiri-sendiri untuk memberikan solusi. Nomor satu tentu arahan Bapak Presiden solusi melayani, melindungi rakyat. Nah karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pemelindu. Kilang akan pindah ke tanah pelindu. Nah kita sudah koordinasi dengan pelindu, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3 tahun setengah. Nah karena itu kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden, dan kami juga meyakini ini hal yang penting, maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman. Di sekitar kilang-kilang Pertamina tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Dan tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat. Ya karena keamanan menjadi hal yang prioritas untuk kita semua. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.